Sekda Provinsi Jambi melepas keberangkatan angkutan lebaran pertama tahun 2018. Pemerintah Provinsi menyediakan hampir seribu unit bus untuk mengangkut penumpang antar kabupaten kota maupun penumpang antar provinsi. Pemerintah Provinsi Jambi bersama kepolisian Kamis Pagi melepas angkutan lebaran 2018 yang dipusatkan di Terminal Alam Berajo, Kota Jambi. Pelepasan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M. Dianto. Sekda mengatakan pencanangan angkutan lebaran setiap tahun dilakukan pemerintah Provinsi Jambi dan instansi terkait. Hal ini dalam rangka memberikan kenyamanan bagi pemudik baik dari dan menuju ke Jambi. Menurut Sekda, tim terpadu arus mudik Jambi sudah bekerja jauh-jauh hari untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan pemudik melewati Provinsi Jambi. Pihaknya juga telah mempersiapkan res area untuk pemudik beristirahat ketika mereka lelah dalam perjalanan dengan fasilitas air bersih, musola, dan tempat tidur. Kemudian menyiapkan tenaga kesehatan di poskotis dan tetap siaga 24 jam di poskesmas-poskesmas dan rumah sakit. Tim terpadu ini hadir di sini dan kita hari ini melepaskan angkutan lebaran tahun 2018 dari Provinsi Jambi. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan, menyampaikan sambutan pelaksanaan tugas Provinsi Jambi bahwa dalam pelaksanaan angkutan lebaran Provinsi Jambi ini, tim terpadu juga memantau dan ini bukan hanya mulai hari ini tapi sebelumnya sudah memantau jalur-jalur yang akan dilewati oleh para pemudik yang melewati Provinsi Jambi. Jadi jalur itu mulai dari batas Sumsel sampai dengan batas Provinsi Riau, lalu batas Sumsel dengan Sumatera Barat yang lewat Kerinci dan... Pada angkutan lebaran tahun ini, pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan angkutan sebanyak 310 unit untuk antarkota dan antarprovinsi, serta 600 unit untuk antarkota dalam Provinsi Jambi. Kemudian ada cadangan bus 13 unit untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat puncak arus mudik dan arus balik lebaran nanti. Juanda Praidno, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!